Jumat petang, Satuan Reserse Narkotika Polresta Jambi berhasil menangkap 11 orang pemakai dan bandar narkoba. Mereka ditangkap saat berpesta narkoba di sebuah salon kecantikan di kawasan Jelutung, Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi sita barang bukti satu paket sabu dan uang tunai 8 juta rupiah yang diduga merupakan hasil penjualan narkoba. Setelah dicek urin, ternyata mereka positif semua. Nah, untuk penegakan hukum, Pak Amri ini akan diproses didananya di Polresta, kemudian yang pengguna itu akan kita setakan ke BNN untuk direhat. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat siang petugas Polresta, Tasikmalaya mengerbek rumah yang dijadikan gudang minuman keras. Pengerbekan ini merupakan hasil dari pengembangan kasus setelah petugas menangkap seorang bandar minuman keras yang kerap menjual barang haram tersebut di kalangan remaja. Pengerbekan minuman keras ini, kita berdasarkan hasil pengembangan. Tadi kita melaksanakan giat cipta kondisi, operasi, di salah satu tempat kita dapatkan orang yang membawa minuman keras, kita kembangkan belinya dari mana terus sampai akhirnya di sini. Berapa banyak? Ini ada kurang lebih dari 15 dus ini terus. Satu dusnya ada kurang lebih berapa di sini? 24 kali 15. Ratusan botol minuman keras tersebut kemudian disita sebagai barang bukti. Kasus ini masih didalami petugas karena disinyalir merupakan jaringan besar penyalur minuman keras di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.